pendidikan pendidikan Islam anak usia dini saya dulunya tadinya mau pindahnya ke oh begitu dengan senang hati sudah diterima sama siapa dulu Pak Mukar Hebo siapa? Pak Ahmad ya siapa namanya ya? Mentar Ahmad Rektor Mentar Ahmad iya udah diterima udah dapet suratnya iya 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 taunya di diktinya gak ngizinkan waktu itu iya 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 lah akhirnya ke Undri padahal pertama kali itu saya ke Win dulu terus akhirnya terima di Undri abis kelama gimana pun berada tinggal tersambung kita kok iya iya baik-baik-baik nanti saya berapa menit ya? memang dalam jadwal 15 menit Bunda baik nanti saya sesuaikan aja tadi Bunda belum ada nih dengan narasumber yang lain karena tadi Bunda belakangan kan ada Bunda Hamidah dari Malaysia nih Bunda Alhamdulillah Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam sama merahimi kita iya terima kasih di Ngejar di mana Bundi? Universiti Malaya Kuala Lumpur ini juga Yearly Childhood Education juga iya sayang terus ada Bunda Yeni dari UPI nih Bunda Assalamualaikum Bu Neti apa kabar? Hai Waalaikumsalam ketemu lagi terakhir udah lama gak ketemu ini November terakhir yang di mana waktu itu kita? di sana kan? Radio Radio Emilia kan? iya betul malah biasa ini pendicara-pendicaraannya nih iya ini satu yang paling ganteng karena gak ada saingan ya Pak Sigit mana nih? Pak Sigit Sikit Pernama Waalaikumsalam 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 ketemu lagi ya tahun kemarin kita ketemu di Bengkulu Bu yang acara asosiasi Vyaut itu oh iya benar yang yang di apa ada Pak Direktur ya maaf Pak Sigit ini dengan adanya COVID ini malah lebih produktif kita iya ya Bu saya 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 barusan acara dengan Profesor Vasli tadi oh sampai jam 10 kurang 5 saya langsung terbang ke Pekanbaru enak kan? 3 menit ya ya nanti oh iya maaf kita sampai jam berapa? karena saya jam sebelum jam 12 harus ada di Surabaya nih oh gitu memang kita waktunya sampai jam 12 Bun cuman kalau misalnya Bunda harus lift lebih dulu ya kalau ada pertanyaan nanti ke Bunda dulu nanti ya begitu boleh ya jadi nanti setengah 12 saya meninggalkan di sini saya mau kembang ke Surabaya gampang banget sekarang cuma 5 menit loh Pak iya betul-betul di Jakarta ke Pekanbaru terus habis itu ke Surabaya terus nanti berbuka lagi di Jakarta Pak itu namanya mengambil hikmah dibalik musibah dibalik musibah iya 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 Baik Bapak Ibu Pak Dekan Peserta mau di invite Di dalam Zoom Jadi dimotikan oleh Kita semua Siap-siap untuk mulai lagi Terima kasih 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 Netti Terima kasih 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 yang berikutnya adalah mendekatkan diri pada yang kuasa tentu saja COVID-19 adalah virus, berasal dari virus yang itu juga ciptaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala jadi bagaimana kita mendekatkan diri pada yang kuasa bersyukur Alhamdulillah ala kulihal mengambil hikmahnya, banyak sekali hikmah yang muncul di sekitar kita dari kondisi yang sulit ini berdoa, bersikir, membangun ketenangan dan membangun masjid dalam diri kita masih ditutup nih, lockdown gak bisa taraweh di masjid tapi bagaimana kita bisa membangun masjid di dalam diri, jadi dibangunnya di dalam diri di dalam hati kita, mungkin itu yang terlupa dari kita jadilah keluarga tangguh tentu saja yang dirasali oleh iman kabar, selalu positif siap menghadapi tantangan, berani menghadapi kenyataan, dan menjadi pribadi yang bewasa mungkin itu sebagai penutup dari saya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda Yeni Rahmawati MPD PhD, yang telah memaparkan presentasi makalah beliau saya dapat menyimpulkan bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu menciptakan yang menyenangkan dalam segala aktivitas kehidupan kita, baik di rumah ataupun di luar rumah dan kita harus berdamai dengan situasi baik dengan pasangan, anak, serta guru atau teman-teman, anak-anak kita yang lain baik, bapak-bapak, ibu-ibu enci-enci dan puan-puan yang berbahagia kita lanjut saja kepada narasumber yang keempat yaitu Bapak Dr. Sigit Purnama SPDI MPD beliau lahir di Gunung Kidul pada tanggal 31 Januari 1980 Ikan S3-nya adalah Program Studi Teknologi Pembelajaran Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang pada tahun 2014 sehari-hari beliau berkantor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta banyak sekali hasil karya beliau tiga diantaranya adalah berpikir logis anak usia 5-6 tahun di Raudul Tuladfal, Bunaya, Giwangan pada tahun 2019 karya beliau yang lain adalah Desain Interior dan Eksterior Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan di Pustaka Egaliter Yogyakarta tahun 2020 dan beliau juga sebagai pengawas perkumpulan, pengelola jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Priode 2019-2023 selain itu beliau juga sebagai ketua umum PPS Piaut Indonesia Priode 2019-2023 beliau akan mengaparkan materi berjudul terdas berteknologi dalam pendidikan anak usia dini di masa COVID-19 kepada Bapak Sigit dipersilahkan Terima kasih Pak Mudaratan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa astabihi wa mawala mabatu yang saya hormati para narasumber yang telah memberikan maturi sebelumnya berbagai sekali Pak saya pada hari ini bisa diberikan kesempatan untuk bergabung dalam acara webinar ini dan saya diberikan materi dengan topik serdas berteknologi dalam pendidikan anak usia dini di masa COVID-19 saya pikir ini materi pelengkap dari materi-materi sebelumnya yang telah diberikan oleh narasumber sebelumnya baik saya akan mulai presentasi saya saya akan memulai dari tantangan pendidikan anak usia dini jadi pendidikan anak usia dini pada hari ini selain disrupsi dengan adanya COVID-19 ini juga sesungguhnya memiliki banyak tantangan yang perlu kita perhatikan yang perlu kita antisipasi yang perlu kita persiapkan bagaimana menghadapinya karena kita hidup di era global era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang demikian besar tantangan itu paling tidak ada enam menurut saya yang pertama adalah saat ini tantangan kita adalah adanya banjir informasi salah satu yang perlu kita perhatikan adalah dengan adanya banjir informasi ini adalah hoax hoax ini tantangan kita kita sebagai pendidik sebagai orang tua jangan sampai termakan dengan berita-berita yang tidak benar atau hoax kemudian yang kedua tantangan pendidikan anak usia dini adalah kesenjangan antara kaya dan miskin ini kaitannya dengan kesejahteraan guru dimana menurut survei terakhir sekian persen guru-guru paut seluruh Indonesia itu penghasilannya atau gajinya itu ya di bawah 250 ribu ini satu tantangan sendiri bagi kita kemudian yang ketiga adalah tadi yang sudah saya sebutkan di awal adalah disrupsi atau gangguan yang paling kita hadapi sekarang adalah adanya virus corona ini kemudian tantangan yang keempat adalah isu-isu sosial seperti intoleran radikalisme kemudian yang kelima adalah kualitas lembaga dan tenaga pendidik salah satunya adalah adanya kesenjangan antara kualitas lembaga yang ada di kota dengan ada yang di desa atau di kampung kualitas tenaga pendidik antara yang di kota dengan yang di desa itu ada kesenjangan kemudian yang keenam itu adalah empat keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas enam ini adalah menurut saya adalah tantangan pendidikan anak usia dini disamping juga ada tantangan-tantangan yang lain next nah menurut saya berdasarkan survei kami terhadap 1160 responden yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa para guru paut itu terdapat 79% melaksanakan pembelajaran daring online selama masa tanggap darurat penyebaran COVID-19 ini terhadap jadi dari sekian responden itu ada hampir 80% itu sudah melaksanakan pembelajaran daring atau online kemudian 6 11 atau 17%nya itu kadang-kadang melakukan daring kadang-kadang tidak hasil survei kami yang lain adalah dan ternyata dari fakta di lapangan bahwa pembelajaran daring yang diikuti oleh sekitar 80% responden tadi itu dapat berjalan dengan baik dapat diikuti oleh peserta didik atau anak didik dengan cukup baik artinya disini diketahui ada 66,1% itu pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik kemudian temuan yang lain sebanyak 60% itu guru juga menyiapkan rencana pembelajaran selama masa COVID-19 ini dengan menggunakan teknologi komputer atau laptop kemudian yang berikutnya ada 66,5% responden disini sebenarnya adalah peserta didik atau anak atau orang tua yang merespon dengan baik dengan adanya pembelajaran online atau pembelajaran daring kemudian 31% lainnya kadang-kadang dari beberapa hasil survei tersebut kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah guru PAUD kalau berdasarkan survei itu kita bisa menilai cukup sedas dalam teknologi hatinya mereka memiliki perangkat teknologi mereka juga dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan dalam proses pembelajaran kemudian yang kedua guru PAUD mampu beradaptasi terhadap disrupsi artinya di tengah-tengah wabah mereka tetap juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan produk-produk teknologi kemudian yang ketiga respon cukup baik juga dari anak didik orang tua dalam pembelajaran daring ini terlepas dari apa namanya berbagai temuan yang lain tapi berdasarkan survei kami mengatakan demikian kemudian berikutnya dari situ kita juga mengetahui bahwa ternyata guru-guru kita orang-orang tua kita anak-anak kita gak tahu ya apakah karena satu bulan ini sudah terbiasa dengan pembelajaran daring kemudian mereka sudah sudah memiliki sudah terbiasa kemudian bisa mengikuti pembelajaran dari ini atau karena faktor yang lain akan tetapi kita mengetahui bahwa ya dengan adanya pandemi ini memaksa kita untuk untuk apa namanya untuk mengikuti pembelajaran dengan kondisi yang darurat sehingga harus memanfaatkan semua sumber daya sehingga pembelajaran tetap bisa dilaksanakan nah kaitannya dengan bagaimana harus cerdas berteknologi di masa pandemi ini paling tidak saya mengusulkan lima hal yang bisa dilakukan oleh stakeholders apakah itu guru apakah itu orang tua apakah itu anak didik ya terkait dengan tantangan-tantangan yang saya sampaikan di awal presentasi tadi seperti apa orang yang cerdas berteknologi atau seperti apa profil guru yang cerdas berteknologi atau seperti apa orang tua yang cerdas berteknologi di masa pandemi ini menurut saya paling tidak yang pertama adalah satu tidak menggunakan perangkat teknologi apakah sosial media atau yang lain untuk menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar kemudian yang kedua mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan ini menarik saya pikir yaitu dengan teknoprenership atau dengan konten kreator dan membuat konten-konten kreatif yang bisa di apa namanya yang bisa di upload di sosial media apakah youtube atau facebook atau instagram dan lain sebagainya ini satu satu apa namanya ya satu hal yang bisa kita lakukan pada masa ini masa sekarang ini untuk mengoptimalkan perangkat teknologi itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kita tahu bahwa dengan adanya teknologi perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini bahkan anak-anak pun itu bisa memiliki penghasilan yang cukup besar kita tahu ada sekian anak di Indonesia yang memiliki penghasilan luar biasa melalui menjadi youtuber kemudian juga teknoprenership saya pikir banyak sekali guru-guru paut yang selain pekerjaan utamanya adalah memberikan mengajar itu juga menggunakan teknologi itu untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya dengan membuka toko-toko online dan lain sebagainya dan saya kira itu adalah positif untuk meningkatkan atau mengoptimalkan teknologi informasi kemudian yang ketiga adalah efektif efisien berteknologi untuk pembelajaran paut dan ini sudah ditunjukkan dari survei yang kami lakukan tadi bahwa guru-guru kita mampu menggunakan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran apakah itu untuk menyiapkan FTP menyiapkan rencana pembelajaran apakah untuk melaksanakan pembelajaran dan sebagainya kemudian yang keempat menurut saya cerdas berteknologi adalah dengan santun bermedia sosial jadi baik guru orang tua itu sudah seharusnya santun di dalam bermedia sosial kemudian yang kelima cerdas berteknologi adalah guru orang tua dan sebagainya harus tetap berorientasi pada pengembangan diri masa sekarang ini kita diberikan kesempatan yang luas dengan webinar-webinar ini sehingga para guru mestinya juga mengikuti kegiatan-kegiatan online itu untuk peningkatan pengembangan dirinya demikian juga dengan orang tua ataupun anak didik yang mana sekarang ini di internet banyak sekali tersedia sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita ataupun oleh orang tua ataupun guru untuk sarana pengembangan diri jadi itulah lima hal yang mesti dilakukan oleh stakeholder terpaut agar bisa disebut sebagai cerdas berteknologi saya kira demikian Pak moderator kurang lebihnya mohon maaf nanti bisa disambung di diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih saya menangkap saya menangkap bahwa 66% pada hakikatnya orang tua kita telah merespon dengan baik pembelajaran online atau daring berarti para guru paut cukup cerdas dalam berteknologi termasuk orang tua juga maka seperti apa semestinya orang tua yang cerdas berteknologi beliau memaparkan ada lima aspek tadi cuma pada kesimpulannya saya menyampaikan tiga hal saja bahwa setiap orang tua tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax yang tentunya ini akan menambah stres masyarakat dan kemudian para orang tua harus efektifkan dalam berlangsung untuk pembelajaran dan guru dan orang tua tetap berhubung dalam rangka pelanian baiklah bapak-bapak ibu-ibu dan puan-puan sekalian selanjutnya kita kepada narasumber yang kelima yaitu ibu dokter Nur Hasanah Bakhtiar MAG beliau lahir di kota tengah Rokan Hulu pada tanggal 14 Mei 1973 beliau sehari-hari adalah dosen tetap di UIN Suska Riau dan beliau menjabat sebagai ketua program studi pendidikan islam anak usia dini periode 2019 2022 kualifikasi pendidikan beliau yang terakhir adalah program doktoral di UIN Sultan Sarif Kasim Riau pada tahun 2018 beliau juga memiliki segudang karya ilmiah berupa buku jurnal dan bidang penelitian diantaranya adalah peran orang tua dalam membina karakter anak soleh sebagai upaya mewujudkan masyarakat madani menuju PISI Riau 2020 karya beliau yang lain adalah tokoh pendidikan islam dalam lintasan sejarah yang diterbitkan oleh penerbit Firdaus tahun 2020 dan beliau juga menjabat dan menjadi pengurus di banyak organisasi sejak tahun 2006 sampai 2023 baiklah Bapak Ibu Encik dan Puan Puan Saudara Saudara dimanapun berada kita berikan waktu dan kesempatan kepada narasumber kita kepada Ibu Dr. Nur Hasan Habaktiar MAG dipersilahkan terima kasih kepada Bapak moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Ilmu Bersama Ilmu Bersama penutup 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 dan juga mengingat waktu yang sangat kasih sekali saya akan memperingkas seringkas mungkin paparan saya di seminar ini next masih terima kasih tanya di yang lalu 2020 itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim itu kan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya orang tua menyadari betapa sulitnya tugas buru dalam mendidik dengan kondisi COVID-19 ini Jadi orang tua baru menyadari sekarang ternyata tugas mendidik itu tidak gampang Nah kemudian juga Mas Menteri mengatakan bahwa untuk pertama kalinya guru menyadari bahwa Betapa banyaknya kelemahan-kelemahan dan keperbatasan guru Terutama dalam menggunakan tool-tool dan perangkat pembelajaran online Jadi di samping adanya musibah tapi ada sebuah kesadaran baru yang ditimbulkan oleh orang tua maupun guru Bagaimana kiat-kiat membangun sinergitas? Kalau sinergitas kita aktifkan keharmonisan, kepompakan antara orang tua dan guru dalam mendidik anak Bagaimana kiat-kiat yang harus kita bangun agar bisa antara orang tua dan guru itu Seiring sejalan dalam mendidik anak Jadi yang pertama itu adalah meluruskan mindset Jadi mindset orang tua yang selama ini menganggap bahwa tugas mendidik itu adalah tugas guru Ketika orang tua sudah membayar SPP anaknya, sudah mengantarkan anaknya ke sekolah Sebagian orang tua menganggap bahwa tugas mendidiknya sudah selesai 100% diserahkan kepada guru Maka mindset ini harus diluruskan kembali kalau ada orang tua yang beranggapan seperti itu Bahwa tugas mendidik itu adalah tugas bersama Kalau kita ingat kembali ada trilogi pendidikan itu orang tua, sekolah, dan lingkungan, dan masyarakat Itu adalah sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak Apalagi orang tua sebagai rasa pertama bagi anak, penanggung jawab pertama bagi anak Maka tugas pendidikan itu tidak bisa dielakkan dari orang tua Maka orang tua dan guru sama-sama bertanggung jawab Punya pandangan yang sama bahwa tugas pendidikan itu ditanggung oleh orang tua dan guru secara bersama Next Kemudian kesamaan visi dan orientasi Cara pandang dalam mendidik itu harus seiring sejalan Nah kalau misalnya guru mengatakan A, orang tua juga mengatakan A Tapi kalau orang tua mengatakan A, guru mengatakan B Itu tidak akan pernah berhasil pelaksanaan pendidikan itu Kalau kita lihat dalam sejarah ya Kenapa Nabi Ibrahim itu merupakan sebuah keluarga yang teladan Yang berhasil mendidik keluarganya Walaupun ada hal-hal rintangan yang luar biasa Yang dihadapi oleh keluarga Nabi Ibrahim Itu karena kesamaan visi antara orang tua Baik suami, istri, dan juga anak Next Dalam contoh keluarga Nabi Ibrahim Tadi ada dua kasus besar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim Dengan kesamaan visi itu bisa dilaluinya Pertama ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah Untuk meninggalkan Siti Hajar dan Isma' Di lembah yang tidak ada orang sama sekali Tidak ada makanan sama sekali Coba bisa kita bayangkan bagaimana Perasaan seorang suami meninggalkan istri yang dicintainya Dan anak yang dicintainya Kemudian perasaan seorang istri juga Yang ya dalam kondisi lemah Harus ditinggalkan oleh suami Tanpa ada seorang pun yang bisa membantunya Nah tapi itu bisa diatasi ketika Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim Apakah ini perintah Allah Ketika Ibrahim mengatakan ini perintah Allah Maka kata Hajar Tinggalkan kami di sini Karena kami akan dihidungi oleh Allah Jadi orientasinya itu adalah Mendapatkan redhaan Allah Melaksanakan perintah Allah Ya semuanya bisa berjalan dengan baik Mungkin juga dengan kasus yang kedua Yang di Alami oleh Nabi Ibrahim Ketika diperintahkan Belumnya tadi Diperintahkan menyembeli anaknya Ismail Itu kan pilihan yang sangat berat sekali Tetapi ketika Ya sama-sama visi antara suami Istri dan anak Itu menjadi sesuatu yang tidak berat Bisa ada jalan keluarga Luarnya Nabi Ismail Yang walaupun Dia harus disembeli Tapi dia rela Dan mengatakan kepada ayahnya Wahai ayahku Terjakanlah Kalau itu mengerintah Allah Engkau akan mendapatiku Sebagai orang-orang yang padat Demikian juga Seorang istri, seorang ibu Yang seharusnya kan tidak pernah rela Ketika anaknya disembeli Tapi karena itu adalah perintah Allah Ya dan dia yakin Kalau melaksanakan perintah Allah Allah akan selalu Memberi pertolongan Dan memang Ya akhirnya Yang disembeli oleh Nabi Ibrahim Itu kan bukan anak Ismail Tapi diganti dengan seekor tibas Tapi itu adalah ujian keimanan Ya apakah mereka sanggup Melalui ujian itu atau tidak Kemudian Yang ketiga Bagaimana tadi Untuk melaksanakan Sinergitas Itu adalah menjalankan Komunikasi yang efektif Antara orang tua Guru dan anak Itu harus ada Komunikasi yang efektif Dalam Al-Quran Itu komunikasi Itu ada beberapa istilah Yang pertama Itu adalah istilah Kaulan sadidah Kaulan sadidah itu adalah Perkataan yang benar Nah jadi ini Ketika Ya Allah Memberintahkan pada orang-orang Yang Enggaklah kalian itu Takut meninggalkan Anak-anak yang lemah Di belakang kalian Dan khawatir akan Kesejahteraan mereka Oleh sebab itu Ya enggaklah Mereka mengucapkan Perkataan-perkataan yang benar Jadi yang pertama sekali Cara mendidik anak itu adalah Perkataan yang benar Ya kaulan sadidah Jadi secara materi Harus benar Harus jujur Tidak ada yang salah disitu Istilah yang kedua adalah Kaulan ma'rupa Kaulan ma'rupa ini adalah Perkataan yang sesuai dengan Kebiasaan atau adat Ke setempat Jadi jangan kita Berkomunikasi dengan seseorang Yang tidak bisa dipahami oleh orang Dan tidak biasa Sudah didengar oleh seseorang Yang selanjutnya Lanjutkan Terus Terus ada istilah Kaulan baliro Kaulan baliro Ini balik itu artinya kan Sampai Nah Kaulan baliro ini adalah Dalam cara menyampaikannya Retorika yang baik Dan kefasihan Jadi ketika orang tua Dan guru Berkomunikasi kepada anak Itu juga harus dengan Bahasa-bahasa yang Basih Yang bisa dipahami oleh anak Mungkin juga Antara orang tua Dan guru Saling berkomunikasi Dengan bahasa-bahasa Yang baik Bahasa-bahasa Dengan penyampaian Yang bisa diterima Oleh guru Ataupun terima oleh Orang tua Yang terakhir adalah Kaulan maizuro Ada istilah Kaulan maizuro Juga dalam Al-Quran itu Ini terhadap dalam Surah Al-Isra Ayat 28 Nah Kaulan maizuro ini adalah Perkataan yang mudah Dipahami juga Yang mudah dipahami Dan jika kamu berpaling Dari mereka Untuk memperoleh Rahmat Dan dari Tuhanmu Dan kamu Yang kamu harapkan Maka katakanlah Kepada mereka Ucapan yang pantas Ada istilah Kaulan karima Lagi Kalau Kaulan karima Ini khusus kepada Orang yang kita Hormati Perkataan yang mulia Nah ketika Al-Quran Memeritakan anak Untuk berkata Kepada orang tua Nah itu diungkapkan Dengan perkataan Kaulan karima Jadi ada Kata-kata Penghormatan Dan penghormatan Di sana Next Kemudian Kiat-kiat berikutnya Adalah Saling menghargai Dan mendukung Kemudian Saling tenggang rasa Dan saling pengertian Ya Ini antara Orang tua dan guru Jadi harus Saling juga Menjaga Bagaimana Perasaan guru Bagaimana Perasaan orang tua Dalam Islam itu juga Dikatakan bahwa Tidak beriman Salah seorang kamu Sampai ia mengasihi Saudaranya Seperti mengasihi dirinya sendiri Atau dengan kata lain Ya Guru juga harus Memposisikan Ketika dia jadi orang tua Betapa sulitnya Mendidik anak Demikian juga Guru Orang tua juga Memposisikan dirinya Kalau menjadi guru Ya juga Sulit untuk mendidik Saling Memposisikan diri Sehingga Terus akan timbul Adalah Rasa saling pengertian Dan pendang rasa Next Kemudian yang harus Dijauhi ini adalah Jauhi buruk sangka Atau Negative thinking Atau istilah agamanya Adalah Suuzon Karena Suuzon inilah Buruk sangka Yang banyak Menggiring Orang-orang itu Kepada permusuhan Ya Karena Kalau kita sudah Berburuk sangka Kepada seseorang Apapun dilakukan Oleh orang itu Tidak ada baiknya Nah maka Dalam Islam itu Anjuran untuk Berbaik sangka Dalam Al-Quran Surah Al-Hujarat Ayat 12 Dikatakan Wahai orang-orang Yang beriman Jauhilah buruk sangka Sesungguhnya Buruk sangka Itu adalah dosa Jangan kamu Mencari-cari Kesalahan orang lain Nah ini Dari Al-Quran Menganjurkan Pada kita semua Dan berburuk sangka Jadi dalam Membina Sinergitas Antara orang tua Dengan diru Tidak boleh Saling berburuk sangka Tapi yang harus Dibina adalah Berburuk sangka Kemudian Yang berikutnya Jangan memberi janji Yang tidak yakin Akan dipenuhi Nah Tidak memberi janji Palsu Kepada anak Karena akan Menkibatkan Anak tidak Percaya Kepada orang tua Atau diru Jadi ketika Berjanji kepada Anak Orang tua harus Menepati janjinya Karena itu adalah Sebuah pembelajaran Bagi Bagi anak Terhadap apa Yang dilakukan oleh Orang tua Nah itu yang bisa Saya sampaikan Dalam waktu yang Sangat singkat ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Ya bisa Diterima dengan baik Sebelumnya Saya tutup dengan Satu buah pantun Mari kita Membaca Al-Quran Agar telah Dapat Webinar nasional Sudah kita laksanakan Semoga dapat Dikuti Manfaat Ya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita Kepada Ibu narasumber Kita yang kelima Ibu dokter Nur Hasanah Bakhtiar Pada hakikatnya Beliau Membarkan Bahwa Dalam rangka Perbangun Sinergi 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 Tua dan Tua dan Tua Dalam pendidikan Anak Di masa COVID-19 Haruslah kita Menerapkan Perkataan-perkataan Yang Sayang Dan Lemah Lembut Bagaimana Dipaparkan Ada Koulang Karima Koulang Koulang Dan juga Koulang Kusuro Tentunya Ini semuanya Akan dapat Membangun Sinergisitas Antara Sendiri Dengan orang tua Orang tua Dan Dan juga Asli Koulang Sinergi Baiklah Kami Kami akan Sinergi Pertanyaan Dari Dan dari Live Sinergi Dan Kita Buka Sesi ini Dalam 14 Menit Untuk Sesi Sesi Pertama Silahkan Bagi yang Akan Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Siap-siap Siap-siap Bu Pitria Ramadhani Ya Bu Momon Pak Momon Dipersilahkan Ditujukan Kepada Siapa Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaan Pertama Ike Bu Nur Hasana Saya Momon Sudarma Dari Mandua Kota Bandung Jawa Barat Dari Mandua Kota Bandung Jawa Barat Pertanyaan Ke Bu Nur Kalau Tadi Kan Mengutip Kisah Ibrahim Bu Nah Salah Satu Karakter Ibrahim Itu Nabi Allah Ibrahim Itu Ketika Dia Pencarian Tuhan Ketika Dia Ketemu Dengan Bulan Kemudian Dia Berani Saya Menerjemahkannya Itu adalah Nabi Ibrahim Punya Kebebasan Berpikir Nah Pertanyaan Sekarang Adalah Apakah Kebebasan Berpikir Ini Juga Nanti Cocok Untuk Konteks Pendidikan Anak Usia Gini Karena Nanti Kalau Misalnya Melihat Sejarah Ibrahim Dia Bisa Hadarobi Ke Bulan Hadarobi Ke Bintang Ke Matahari Segala Macam Ini kan Karakter Kebebasan Berpikir Nah Persoalannya Adalah Di hadapan Anak Paud Seperti Apa Kemudian Untuk Yang Lain Kena Resumber Yang Lain Kita Hari Ini Daring Itu Sebenarnya Di lingkungan Paud Itu kan Sebenarnya Karena Pandemik Kalau Disebutkan Sebuah Musibah Gara-gara Musibah Pandemik Ini Kemudian Kita Dipaksa Untuk Daring Pertanyaan Dasarnya Adalah Apakah Untuk Tingkat Paud Daring Ini Sudah Cocok Bukankah Anak Usia Anak Paud Ini Adalah Usia Yang Harus Ada Komunikasi Intens Dengan Orang Tua Secara Fisik Nah Terus Bagaimana Kalau Misalnya Mereka Dikembangkan Atau Dibesarkan Secara Teknologi IT Seperti Hari Ini Apakah Ini Tidak Berdampak Panjang Secara Perkembangan Sosial Psikologi Anak Kalau Untuk Anak SMP SMA Atau Perguruan Tinggi Oke Daring Adalah Sesuatu Yang Sebut Sajalah Relevan Dan Proporsional Nah Untuk Anak Usia Dini Seperti Ini Gimana Saya Kebetulan Punya Istri Juga Yang Dipaut Nah Itu Kelihatannya Malah Yang Disibukan Itu Kebetulan Kalau Hari Ini Orang Tuanya Juga Ada Di Rumah Akhirnya Kemitraan Antara Orang Tua Guru Dengan Anak Itu Harus Terjalin Bayangkan Kalau Misalnya Pandemik Sudah Selesai Apakah Daring Ini Masih Relevan Untuk Konteks Pendidikan Paut Karena Orang Tuanya Sudah Berangkat Kerja Nanti Yang Di Rumah Itu Tinggal Pembantu Nah Persoalannya Adalah Gimana Cara Mensinergiskan Untuk Pembelajaran Paut Ketika Orang Tua Karir Sementara Yang Di Rumah Itu Tidak Ada Orang Tua Itu Saja Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dari Pak Maman Sudarma Ada Pertanya Silahkan Mungkin Dijawab oleh Pak Pak Tiar Dan Nanti Juga Dijawab oleh Pak Doktor Sigita Silahkan Silahkan Baik Terima kasih Pak Momon Yang sudah Menanggapi Dari Mandua Bandung Bandung Ya Mandua Bandung Ya Kalau Bapak Tanyakan Tadi Di Ambil Dari Kayak Kasus Nabi Ibrahim Apakah Itu Sebuah Kebebasan Berpikir Yang Juga Bisa Diterapkan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Kalau Kita Lihat Sebebasan Berpikir Dialami Nabi Ibrahim Adalah Kebebasan Berpikir Yang Tertuntun Tertuntun Dengan Apa Yang Dituntun Oleh Fitrah Fitrah Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Sejak Manusia Itu Belum Lahir Di Dunia Ini Masih Dalam Rahim Manusia Diberi Fitrah Oleh Allah Fitrah Untuk Bertuhan Untuk Mengesahkan Allah Untuk Mencari Untuk Mencari Tuhan Hanya Kepada Allah Tidak Dalam Proses Mencari Tuhan Walaupun Pada Masanya Itu Semua Orang Menyembah Berhala Bahkan Bapaknya Sendiri Juga Membuat Berhala Tapi Nabi Ibrahim Tidak Terangkap Di Dalamnya Tapi Dia Justru Lebih Menonjolkan Kepada Fitrah Fitrah Adalah Ketauhitan Dalam Bertuhan Tadi Maka Memang Ada Kebebasan Berpikir Di situ Tapi Kebebasan Berpikir Kebebasan Berpikir Yang Tentu Dituntun Oleh Wah Bagaimana Penerapannya Dengan Anak Usia Dini Juga Seperti Itu Terhadap Anak Anak Kita Tidak Boleh Memaksa Misalnya Apalagi Pokoknya Tidak Boleh Kalau Kata-kata Pokoknya Tidak Bisa Berkembang Tapi Kita Beri Kebebasan Depada Anak Kebebasan Juga Tertuntun Kalau Itu Membahayakan Anak Seperti Yang Dijelaskan Oleh Bunda Kalau Berbahaya Bagi Anak Ya Tentu Kita Harus Betul Memasinya Tapi Selama Itu Tidak Berbahaya Bagi Anak Bisa Mengembangkan Kreatifitasnya Kita Berikan Bebasan Kepada Anak Tapi Ketika Sudah Agak Melenceng Ada Bahaya Di Sana Maka Kita Beri Tuntunan Tuntutan Dan Arahan Agar Apa Yang Dapat Anak Itu Lebih Lebih Terkau Mungkin Itu Pak Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Oke Terima Kasih Kepada Ibu Dokter Nur Hasanah Bakhtihar Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Bapak Sigit Untuk Menjawab Masalah Yang Dibukan Oleh Pernanya Tadi Persilahkan Ya Terima Kasih Pak Moderator Langsung Saja Ya Tentu Saja Kita Tidak Bisa Membayangkan Pembelajaran Daring Bagi Anak Usia Dini Itu Sama Dengan Pembelajaran Daring Bagi Anak Usia SMP Tentu Tidak Seperti Itu Tetapi Adalah Bahwa Teknologi Teknologi Informasi Itu Digunakan Di dalam Pendidikan Anak Usia Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 Ini Dalam Pengertian Bahwa Ada Komunikasi Ada Komunikasi Antara Guru Dengan Orang Tua Terkait Dengan Aktivitas Aktivitas Anak Selama Di Rumah Dengan Guru Yang Ada Di Sekolah Ini Juga Penting Sekaligus Untuk Mensinergikan Antara Lingkungan Belajar Di Keluarga Dengan Belajar Di Sekolah Dengan Guru Lingkungan Belajar Di Sekolah Jadi Saya Pikir Ini Poinnya Bagaimana Guru Berkomunikasi Dengan Orang Tua Bisa Berkomunikasi Bisa Sharing Tentang Aktivitas Aktivitas Segitan Apa yang Paling Bermakna Bagi Anak-anak Selama Di Rumah Kalaupun Ada Semacam Portofolio Yang Diberikan Atau Dikumpulkan Kepada Guru Itu Saya Pikir Kondisional Artinya Kalau Memang Suatu Kondisi Sekolah Atau Daerah Yang Memungkinkan Antara Orang Tua Dan Guru Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang Semacam Itu Sampai Ada Penilaian Dan Sebagainya Itu Tidak Masalah Tapi Bagi Yang Tidak Memungkinkan Tidak Menjadi Keharusan Jadi Poinnya Begitu Pak Jadi Justru Dengan Teknologi Ini Memudahkan Komunikasi Antara Guru Dan Orang Tua Yang Ketika Tidak Masa Pandemi Itu Malah Justru Kurang Saya Kira Demikian Pak Moderator Terima kasih Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Silahkan Kepada Seluruh Peserta Mengisi Link Absen Yang Telah Tertera Di Layar Monitor Anda Atau Di Layar Laptop Anda Atau Di HP Anda Yang Sudah Dikirim Melalui Email Ya Bapak Ibu Sekalian Silahkan Oke Oke Terima kasih Kepada Bapak Dokter Pesigit Yang Telah Memberikan Pencerahan Terhadap Pertengahan Dari Bapak Momon Tadi Mungkin Ada Dari Narasumber Lain Bapak Ibu Mungkin Dari Prop Prop Neti Tuh Halo Oke Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Saya Ingin Menjawab Karena Pertanyaannya Cukup Bagus Ijinkan Saya Untuk Share Dulu Sedikit Oke Dibuka Share Saya Ingin Mengajak Teman Teman Untuk Berdiskusi Terkait Dengan Paut From Home Oke Baik Saya Tadi Menjelaskan Bahwa Sebenarnya Seorang Anak Itu Belajarnya Setiap Detik Jadi Kalau Sambungan Maka Seharusnya Seharusnya Pendidikan Itu Dilaksanakan Di Ketiga Tempat Ini Jadi Saat Anak Berada Di Lembaga Dia Mendapatkan Pendidikan Saat Di Keluarga Dia Mendapatkan Pendidikan Di Lingkungan Dia Mendapatkan Pendidikan Jadi Sebenarnya COVID Ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Antara Rumah Dengan Lembaga Paut Itu Tersambung Kurikulumnya Tersambung Kegiatannya Maka Pertanyaannya Adalah Apakah Daring Itu Baik Buat Anak Anak Jadi Begini Prinsip Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Itu Adalah Aktif Kemudian Ada Pendampingnya Yang Paling Baik Tetapi Piasa Mengatakan Bahwa Orang Yang Anak Yang Tidak Didampingi Tetapi Diberikan Materi Yang Berkualitas Kondusif Maka Sebenarnya Dia Juga Akan Bisa Belajar Secara Mandiri Dan Saya Punya Pengalaman Untuk Itu Artinya Saya Dulu Adalah Ibu Rumah Tangga Yang Berkat Subuh Subuh Pulang Malam Jadi Saya Pakai Teori Piasa Ini Siapkan Lingkungan Kondusif Maka Anak Akan Belajar Dengan Mandiri Terus Berikutnya Adalah Pertanyaan Tentang Diring Itu Baik Tidak Untuk Anak Terkait Kalau Dia Bersifat Media Digital Itu Hanya Boleh Satu Jam Bersama Anak Diring Yang Kita Lakukan Atau Pout From Home Secara Diring Kita Lakukan Ini Bukan Kita Kemudian Anak Itu Melalui Televisi Bukan Tapi Adalah Orang Jadi Misalnya Kita Guru Mengirimkan Kepada Orang Tua Perencanaan Yang Akan Dilaksanakan Lalu Kemudian Nanti Orang Tua Bersama Anak Melakukan Pemilihan Mana Yang Dia Mau Mainkan Apakah Mengikuti Itu Atau Dia Punya Ide Seperti Yang Teman Teman Lihat Ya Terima kasih. Terima kasih. Ini karena keterbatasan waktu ya kepada Bu Fitriya Ramadhani, terpaksa pertanyaan Bu Fitriya kami pending karena waktu kita cukup mendesak. Dan kita mau ambil satu pertanyaan dari chatting. Kita ambil satu pertanyaan dari chatting, yaitu ini dari Ibu Munawaroh Samad, ditujukan kepada Ibu Dr. Yeni Rahmawati, PhD. Yang pertanyaannya adalah, apakah anak juga bisa mengalami depresi? Karena selama pandemikapik nentin ini, emosi anak sepertinya menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Bagaimana menyikapi sikap anak yang demikian? Silahkan kepada Bunda Rahmawati, PhD. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, pertanyaannya tadi, apakah anak bisa mengalami depresi? Kemudian sensitif dan marah? Iya, betul sekali Ibu ya. Anak-anak juga bisa mengalami depresi gitu ya. Mereka bisa mengalami stres. Di antaranya anak-anak yang tantrum misalnya ya, tantrum, ngadat, nangis, gak selesai-selesai, terus susah, ini maunya apa, diginiin gak bisa, digituin juga, gak mau berhenti. Nah, itu salah satu ciri mereka depresi begitu ya. Jadi stres, bosan, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya yang pertama kita harus ketahui dulu penyebabnya apa begitu ya. Banyak kasus, contoh kasus ya. Anak-anak yang biasanya misalnya suka nangis tengah malam, Bu ya. Ada anak-anak jam 1 malam tiba-tiba nangis, jam 2 malam tiba-tiba nangis, begitu ya. Beberapa hari. Nah, itu kita bisa lacak sebetulnya ada apa. Waktu siangnya, waktu paginya itu ada peristiwa apa. Itu bisa kita lacak. Biasanya karena anak usia dini itu beda dengan orang dewasa, mereka tidak mudah mengekspresikan perasaannya, mereka merasa tidak nyaman, tidak enak, disimpan saja di hati, lalu tiba-tiba yang muncul adalah tadi, seperti itu tantrum, ngadat, nangis, rewel, seperti itu. Nah, kita yang harus bisa melacak, ini soalannya apa? Harus dilihat, apa yang menyebabkan dia mengalami hal tersebut. Jadi, banyak penyebabnya. Bisa karena kecewa, gitu ya. Dia kecewa oleh temannya, dia bosan, dia merasa tidak nyaman. Nah, itu ciri-cirinya misalnya dia menolak. Nggak mau belajar, nggak mau baca buku, misalnya ya. Kalau sekarang lagi sekolah di rumah ini. Tidak mau mengikuti apa yang disarankan oleh ibu gurunya. Nah, itu ciri-ciri anak-anak yang tadi mungkin dia mulai mengalami bosan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita dialog tadi ya. Anak-anak juga bisa diajak untuk dialog, berkomunikasi, ditanya apa yang membuat dia tidak suka, apa yang membuat dia lebih suka. Jadi, maunya apa yang ingin dia lakukan, begitu. Nah, kita lebih mendengarkan apa yang dia inginkan. Misalnya, saya lebih suka main, main kucing. Saya lebih suka, misalnya, dia mau berenang, gitu ya. Berenang di ember, gitu, tidak keluar, gitu ya. Ya, itu, gitu. Kita bisa memperhatikan dari apa yang dia sukai. Itu bisa sedikit merilis stresnya, gitu bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, moderator, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bunda Yeni Rahmawati, PhD. Mungkin ada tambahan dari Bunda Hamida Suleman, PhD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertanyaan tadi mengatakan, adakah anak usia dini juga bisa stres? Ya, bisa. Ya, sebab apa, mereka ini juga manusia yang punya hati dan perasaan. Jadi, mereka ini memang mudah mendapat stres, kerana sikap mereka, kebiasaan mereka itu bermain. Tapi kalau dihalang bermain, selalunya sebelum lockdown ini, mereka dibawa ke taman-taman permainan. Tetapi waktu lockdown ini, mereka terpaksa berkurung di dalam rumah. Tidak bertemu dengan rakan-rakan di sekolah dan sebagainya. Jadi, mereka bisa stres. Jadi, apa yang perlu kita buat sebagai orang tua? Seperti Bu Yeh ini tadi menerangkan bahawa kita mencari puncanya. Apa? Mengapa jadi begitu? Dan sekiranya mereka menerangkan, mereka mahu saya mahu main, saya mahu apa. Ia diajak bermain. Dan mesti diberi panduan. Kerana anak-anak ini masih lagi tidak boleh memusyikirkan apakah permainan itu berbahaya kepada mereka atau sebagainya. Jadi, diberi panduan dan orang tua dapat membantu mereka ini supaya mereka dapat meriliskan atau melampiaskan perasaan stres itu kepada dalam bentuk bermain, bernyanyi dan dibentuk dengan penuh kasih sayang. Itu saja, Pak Moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bunda Hamidah Suleiman yang telah memberikan jawaban kepada para penanyaan. Dan karena keterbatasan waktu kita, dan tentunya kami yakin dan percaya bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dan akan diajukan oleh para peserta. Yang tentunya semua pertanyaan Bapak-Ibu sekalian tidak dapat kami jawab satu per satu. dan demikianlah akhir dari sesi diskusi kita pada siang hari ini. Dan sebelum saya mengembalikan kepada MC, saya ingin berpantun sedikit. Mencari kayu di tengah hutan, kayu didapat sedari petang. Terima kasih saya ucapkan untuk hadirin yang sudah datang. Jalan-jalan ke Kuala Lumpur, singgah sebentar ke rumah Hamidah Suleiman. Para speaker telah selesai bertempur, mudah-mudahan membawa kenangan. Kalau pergi ke Yogyakarta, jangan lupa teleponlah Sigi Purnama. Hatinya periang dan gembira. Semoga Anda dibawa ke rumahnya. Kota Bandung, kota Kembang, banyak bunga mekar di taman. Bu Ramawati orangnya tenang, presentasinya membuat peserta tenang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, lain waktu kita bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kehilapan. Mohon ampun kepada Allah SWT. Dan saya kembalikan kepada MC, kepada Ibu Nurkamalia Mokhtar. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Karena melihat waktu yang sudah pas ya, pukul 12.17 ini. Bersama-sama, marilah kita ucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber yang sudah memberikan sumbang sih keilmuannya bagi kita semua. Kemudian, semoga ini bisa menjadi ladang amal bagi para narasumber dan menjadi ladang amal juga bagi kita semua. Izinkan saya menutup hari ini dengan membacakan satu buah pantun lagi. Bunga dedap di atas arah anak dusun pasang pelita. Webinar nasional telah terlaksana. Semoga Piawut Indonesia semakin berjaya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu. Terima kasih banyak ya. Prof Neti masih bersama kita. Sudah mungkin ada kelihatannya. Terima kasih Prof Neti. Kemudian Bunda Hamidah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bersuah kembali ya. Pada momen yang lain. Mungkin kami pula ke Malaysia ya. Tapi hanya wajah. Wajah ke Malaysia. Ya, wajah dan apanya Jaswa Raja. Ya, Ibu Yeni. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Pak Dr. Sigit, terima kasih banyak. Sudah bisa bersama. Sama-sama, Ibu. Kemudian para peserta yang luar biasa ini banyak bersama kita. Terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama, bisa kita ambil manfaatnya. Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama Bapak, Ibu yang masih mempunyai anak balita. Dan juga bisa juga untuk anak-anak yang sudah besar juga. Karena bisa juga di aplikasikan. Kemudian kami lebih kurang mohon maaf atas kekurangan yang ada selama seminar ini. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam bulan yang penuh berkah ini. Yang mendapatkan ampunan Allah. Dan apa yang kita lakukan ini menjadi aman ibadah dari kita semua. Amin. 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 Kemudian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama kembali ya pada momen yang lain. Mungkin kami pula ke Malaysia ya. Tapi hanya wajah dan apanya jaswa raja. Ibu Yenmi, terima kasih banyak Ibu Yenmi. Terima kasih banyak lagi. Nah, kita bersama bertemu lagi. Mbak Dr. Sigit, terima kasih banyak. Udah bisa bersama. Bersama lagi. Kemudian para peserta yang luar biasa ini banyak bersama kita. Terima kasih atas persamaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita difisikan bersama. Bisa sering kita ambil pertanyaan dan bisa kita putasikan dalam hidupasitas sehari-hari. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan kita. Dan tiga, bisa juga untuk anak-anak yang sudah bisa digayakan. Kemudian, kami lebih kurang mohon maaf atas kekurangan yang ada sama kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam kumpulan yakun berkah ini. Yang berkumpulan Allah. Dan apa yang kita lakukan ini menjadi amal kita. Selamat menikmati. Pak Dr. Sikit, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian para peserta yang luar biasa ini banyak bersama kita. Terima kasih atas persamaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita difisikan bersama. Bisa kita ambil pertanyaan. Dan bisa kita aplikasikan dalam hidupasitas sehari-hari. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan kita. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan kita untuk anak-anak yang tidak bisa berkumpulan. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan kita. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan kita. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan saya. Terutama Bapak Ibu yang masih mempunyai anak dan saya. Mungkin kami pulang ke Malaysia. Tapi hanya wajah dan apanya suara saja. Terima kasih.